Intro Halo Assalamualaikum Assalamualaikum Baik, dengan siapa dimana? Dari Majalengka Baik, kita bersolat terlebih dahulu Silahkan bersolat terlebih dahulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya mau bertanya Saya Kemarin membahas soal Bulu alis Saya Terus saya gak pernah dikerok Waktu nikah pun dulu Saya gak pernah dikerok Terus gak pernah pakai Patsok pensil alis Sampai sekarang Terus alis saya kan berantakan Umi Terus saya suka merapihkan Bulu-bulu yang berantakan Itu yang pada jauh itu Buih Umi Gimana Umi? Baik, baik-baik Cukup bisa dipahami Terima kasih Umi Atas jawabannya Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Baik, langsung dijawab ya Salam yang pertama Masalah merapikan alis Baik, kalau bisa dibutuhkan kemarin Jika alisnya itu adalah Berantakan Musyawahkannya Berantakan Sehingga sampai kemana-mana Ada yang sampai turun ke mata Sehingga menjadi tidak indah Itu perlu dirapikan Dirapikan ya Memangkas alis Yang keluar dari bagian alis Ya, memangkas alis Yang keluar dari wilayah Wilayah alis Dirapikan Tidak apa-apa Karena merapikan bukan termasuk Termasuk yang natf Bukan yang Apa Dianggap sebagai yang Mencabut Atau mengerok habis Tidak Jadi boleh kalau untuk merapikannya Karena memang Kalau dibiarkan Yang mengganggu Itu boleh-boleh saja Kalau dirapikan Tapi nanti Akhirnya Sengaja Dibentuk Jadi dengan merapikan Akhirnya nanti Jadi terbentuk Itu tidak ada masalah Aslinya alis Kan ada bentuknya Cuma tadi katanya Itu adalah bermasalah Menjadi berantakan Karena tumbuhnya Tiba-tiba tidak normal Atau apa Maka dikembalikan Kepada bentuknya Ya dikembalikan Kepada bentuknya Ya boleh Diperkenankan Seperti itu Karena dikembalikan Kepada aslinya Memang ada seorang Seorang itu Yang alisnya panjang Sampai turun Kemuka itu dirapikan Gak apa-apa Ya Nah kalau misalnya Sebenarnya alis itu Sudah ada Bu ya Cuma misalnya Tadi kata Bu ya Memang boleh ya Menambahkan Melapis diatasnya alis itu Dikasih Kayak di garis gitu Asalkan tidak dengan Mencabutkan gitu Bu ya Nah itu diperkenankan Tapi kan untuk suami Untuk suami Nah kalau misalnya Digunakan ya Untuk kayak Ya acara undangan Atau apa Kayak begitu ya Kalau sudah dilihat oleh Orang acin nabi Menjadi tidak diperkenankan Orang acin nabi Orang laki-laki lain Jadi hendaknya Wanita itu justru Semakin bangga Kalau dianya privasi Untuk suami Kalau misalnya Untuk nemeni suami Bu ya Karena undangan Bersama suami Ke satu acara Dan memang suami juga Pengennya ya Kelihatan rapi Supaya tidak jadi Itulah kadang Jaga omongan orang Gitu Bu ya Seperti itu Seperti apa Bu ya Baik Memang Begitulah disebutkan Memang Ada sebagian tradisi Masyarakat itu berbeda-beda Ada sebagian laki-laki Yang punya kecemburuan Tinggi Tidak ingin Kecantikan istrinya Ditampilkan di tempat lain Ada sebagian Menjadi sebuah kebiasaan Kalau mengkurang pantas Yang tidak baik juga Suaminya Tentunya tidak berlebihan Hanya sebatas wajar saja Tampak lebih bersih Dan cantik Dan sebagainya Jadi tidak berlebihan Dan itu harus tahu Di saat tidak bersama suaminya Tidak akan melakukan yang demikian Boleh seorang wanita Berdandan untuk wanita Kan wanita berdandan Untuk dirinya sendiri Kemudian Wanita berdandan Untuk teman wanitanya Yang terpenting adalah Wanita berdandan Untuk suaminya Baik Kalau itu laki-laki lain Tidak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.